Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar OBE Studio mengenai dasar cara merekam game. Untuk merekam game dengan menggunakan OBE Studio, kalian pergi ke bagian Source, kalian klik tombol ikon tambah di sini, dan kalian pilih Game Capture. Kalian pilih OK. Hanya seperti ini saja, kalian klik OK kembali, dan kalian tinggal memainkan game kalian. Tetapi, jika game kalian tidak terekam, kita kembali, kalian pergi ke Game Capture, kalian klik kanan, pilih Properties. Di sini, sebelumnya kita tidak menggunakan pengaturan apapun. Pengaturan yang pertama kali kalian gunakan adalah mode menangkap semua aplikasi yang berjalan dengan menggunakan fullscreen. Dengan kata lain, game yang berjalan, menutupi layar kalian tanpa terlihat, ikon, minimalis, maksimalis, dan close, itu namanya fullscreen. Satu layar penuh. Tentunya saya sudah mencoba beberapa game untuk ditangkap menggunakan fullscreen, tetap tidak bisa. Hasilnya adalah blank gelap. Selain itu, jika kalian menggunakan fullscreen, ketika kalian berganti aplikasi dengan menggunakan Alt plus Tab, mode game capture akan berhenti merekam, karena sudah tidak ada aplikasi yang fullscreen. Karena aplikasi yang fullscreen itu hanya game kalian. Tentunya untuk membuat contoh, sangatlah susah, karena saya sendiri sudah mencoba untuk menggunakan fullscreen, hasilnya tetap gelap. Jadi, jika hasilnya tidak ada atau gelap, kalian klik pada mode di sini, dan kalian gunakan mode capture specific window, yang digunakan untuk menangkap window tertentu, atau hanya menangkap game yang kalian inginkan. Ketika kalian memilihnya di sini, akan terdapat pilihan di bagian bawahnya, yaitu window. Tentunya kalian harus mengetahui apa itu window. Jika aplikasi kalian berjalan seperti ini, misalkan ini adalah window. Sekarang kita akan mencoba menjalankan game. Sekarang, jika kalian sudah menjalankan game seperti ini, ini hanya contoh. Kalian klik window. Tidak ada. Kalian bisa menekan tombol OK, dan kembali klik kanan properties, dan pilih window, seperti ini. Dan kalian pilih OK, seperti yang kalian lihat di sini. Sekarang, pada bagian game capture, sudah menangkap window tertentu. Tentunya, biarpun kalian menggeser game kalian seperti ini, seperti yang kalian lihat, tidak akan terjadi apa-apa. Kalian kecilkan. Kalian besarkan. Seperti ini. Kita close. Itu adalah kegunaan dari menangkap dengan window tertentu. Ingat, jika kalian ingin menangkap game dengan menggunakan window tertentu, kalian jalankan gamenya terlebih dahulu. Kita coba lagi. Sekarang, kita kembali gunakan game capture properties. Properties. Kita kembali ganti window-nya menjadi game yang kalian ingin mainkan. Oke. Seperti yang kalian lihat, game tersebut bisa kalian rekam kembali. Hanya seperti itu saja, kalian sudah berhasil merekam game dengan OBS Studio. Hanya saja, sayangnya, tidak hanya seperti itu saja. Ada hal lain yang harus kalian ketahui dalam merekam game. Dengan menggunakan OBS Studio. Yaitu, mengenai api game yang digunakan pada game. Sekarang, untuk melihat api pada game, kita akan menggunakan MSI Afterburner. Di sini, kalian bisa melihat, di bawah RAM, ini adalah api game. Apakah kalian mengetahui apa saja api game? Api game itu ada yang namanya DirectX 9, 10, 11, 12, dan 12 Ultimate. Ada juga yang namanya OpenGL dan Vulkan. Sekarang, kita sedang menggunakan DirectX 11. Sekarang, kita buka game yang lain. Seperti kalian lihat di sini, pada game OpenTTD menggunakan OGL. Dengan kata lain, menggunakan OpenGL. Sekarang, tentunya tidak semua game bisa kalian rekam. Ada yang tidak bisa kalian rekam. Contohnya adalah OAD. Sebelumnya, saya menggunakan OAD untuk merekam, dan sayangnya tidak bisa direkam. Sekarang, kita kembali gunakan klik kanan Properties, Window, OAD. Apakah bisa direkam? Seperti yang kalian lihat, game tersebut tidak bisa direkam. Sekarang, kita close game-nya. Kita lihat api game yang lain. Sekarang, kalian lihat di sini, kita sedang memainkan game Doom dengan Vulkan Api. Tentunya sebelumnya, saya merekam game Doom, sayang sekali tidak bisa menggunakan window mode full. Jika menggunakan mode full, kita kembali gunakan game Capture, Properties, dan pilih Doom, OK. Oh, sekarang ternyata bisa menggunakan game Capture. Yang penting, kalian bisa mengetahui jika terdapat game yang menggunakan api lain, selain DirectX. yaitu OpenGL dan Vulkan. Kita tutup game-nya, karena game-nya termasuk berat. Selanjutnya, kita coba game lain. Seperti yang kalian lihat, jika kalian memainkan game dengan judul Hades, di sini, kalian bisa menggunakan DirectX 11 Api, bukan Vulkan. Kita keluar. Di sini, pada game Hades, kalian juga bisa menggunakan Vulkan Api. Kita keluar. sedangkan jika kalian sudah mencoba cara sebelumnya, tetapi game yang kalian ingin rekam tetap tidak muncul, kalian bisa pergi ke OBS Studio. Kalian klik kanan, kalian pilih More, dan kalian pilih Run as Administrator. Dengan cara ini, kalian akan menggunakan OBS Studio sebagai Administrator. Itu jika game yang kalian rekam tidak terekam, atau warnanya blank, hitam. Itu adalah cara merekam game dengan menggunakan OBS Studio. Ingat, api pada game ada banyak, jadi kalian bisa mencobanya sendiri. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih. Terima kasih.